Awas, Anda patut curiga jika suami Anda menunjukkan tujuh gerak gerik ini. Karena bisa jadi ya, saat ini dia punya wanita simpanan atau selingkuhan. Hai, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu baik dan dalam lindungan Tuhan yang maes saya. Buat sahabat orang semuanya nih, saya ada pengumuman. Besok tanggal 18 dan 19 September 2021, saya ada jadwal praktek buka aura dan konsultasi langsung di Jakarta. Tepatnya di Hotel Grand Tropic Suite Jakarta Barat. Nah, buat sahabat orang semuanya yang ingin bertemu langsung dengan saya, untuk konsultasi dan buka aura, maka silahkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Mbak Salma di nomor ini. Untuk mengawali video ini ya, saya punya ungkapan. Kebusukan meskipun disimpan serapat apapun, baunya pasti akan tercium juga. Demikian juga kalau suami selingkuh. Sepintar-pintarnya dia menutupi perselingkuhannya, pasti akan terlihat dan terbongkar juga. Ya, kalau menurut saya ya, pada dasarnya, setiap manusia tidak akan nyaman jika dia melakukan tindakan yang jahat. Ketidaknyamanan ini akan menciptakan semacam rasa khawatir dan rasa takut, kalau kejahatannya itu diketahui oleh orang lain. Saya bisa berpendapat seperti itu, karena saya sering melihat aura orang yang menyimpan kejahatan. Warnanya itu gelap dan pucat, termasuk aura seorang suami yang selingkuh ya, atau mengkhianati istrinya. Nah, warna aura yang gelap dan pucat ini berpengaruh pada pikiran, sikap, dan tingkah lakunya. Sehingga akan muncul nih, gerak-gerik aneh, tidak biasa, dan berbeda dari sikap suami yang dulu pernah Anda kenal. Pertanyaannya, gerak-geriknya itu yang seperti apa sih? Nah, setidaknya ya, ada tujuh gerak-gerik yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama, saat teleponan atau chatting-chattingan dengan si target, suami itu suka mencari tempat yang sepi dan menyendiri. Coba diperhatikan. Dan yang kedua, saat dia pulang kerja, telat, kemudian Anda tanya nih, kenapa kok telat? Biasanya ada rasa gugup dan dia terkesan bingung saat menjawabnya. Begitupun kalau suami yang kerja di luar kota dan selingkuh. Kemudian jika Anda tanya, kok nggak pulang-pulang? Terus jawabannya terkesan mencari-cari alasan. Gugup dan bingung, maka Anda pantas curiga. Dan yang ketiga, sering marah saat Anda pegang handphonenya. Padahal hanya Anda pegang, belum Anda buka ya handphonenya ya. Yang keempat, sering menyendirikan pakaian kotornya, terutama saat baru pulang dari kantor. Dan yang kelima, jarang memakan di rumah. Dan lebih suka alasan makan di luar sama teman-teman atau rekan kerjanya. Dan yang keenam, kalau tidur. Handphonenya selalu ditaruh di dekatnya. Dan rasanya tidak boleh jauh darinya. Kemudian digetar juga. Dan terakhir nih ya, ini penting sekali. PIN ATM-nya atau MBanking dan semua akses bankingnya dirubah. Agar Anda tidak bisa tahu transaksi suami dan saldo suami masih berapa. Nah, gimana? Apakah suami Anda punya gerik-gerik mencurigakan lainnya, selain yang saya sebutkan tadi? Kalau ada, yuk komen di kolom komentar. Atau malah mungkin suami Anda menunjukkan beberapa dari gerak-gerik yang saya sebutkan di atas. Jika iya, maka hati-hati ya. Dan Anda wajib curiga. Nah, kalau Anda bingung apa yang harus dilakukan, maka silahkan hubungi saya dan konsultasi di sini. Ceritakan masalah Anda dan saya akan bantu untuk mencarikan solusi yang tepat untuk masalah Anda saat ini. Baik, sekian dulu ya video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi serta inspirasi untuk Anda, sahabat Aura Semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!